Lambang naga panji naga sakti jilid 13. Setelah termenung beberapa saatnya, akhirnya ia ulapkan tangannya. Undang ia ke ruang tengah. Pelayan itu menjura kemudian mengundurkan diri. Kuantiong gak segera singkirkan cawan awak dan bangun berdiri. Bila orang-orang bulim terpaksa harus berurusan dengan orang-orang dari pemerintahan, ini berarti kerepotan sudah menjelang datang. Kalian tunggulah sebentar di sini, aku akan pergi menemui mereka sendiri. Hamba dengan kedua orang busu istana jenderal pernah saling mengenal, bagaimana kalau aku menemani Chong Piau Tau pergi menemui mereka? Baiklah Kuantiong gak mengangguk. Ia lantas melangkah keluar. Sebelum berlalu Lim Tau Alek membisik sesuatu ke sisi telinga Foa Cheng Yan, ujarnya. Tangan kanan dari Tok Se ini mempunyai asal-usul yang tidak kecil, jikalau tidak ada urusan penting ia tak akan datang kemari, Hu Chong Piau Tau serta Nyo Oya harap tunggu sebentar di sini, bila ada urusan akan kukirim orang untuk memberi kabar. Ehem kalau ada urusan cepat-cepat beritahu kepadaku, sahut Foa Cheng Yan mengangguk, wajahnya kelihatan sangat keren. Soal ini hamba tahu. Ia putar badan dan cepat-cepat mengejar Kuantiong gak menuju ke ruang tengah. Belum sempat kedua orang itu ambil duduk, seorang lelaki anggota perusahaan telah mengiringi seorang lelaki berusia pertengahan berjalan masuk ke dalam ruangan. Cukup ditinjau dari pakaian yang dikenakan sudah bisa diketahui dia adalah seorang pembesar, bahkan wajahnya sangat asing belum pernah dijumpai. Tetapi ada satu hal Lim Toalek merasa yakin yaitu orang yang datang adalah seorang ahli tenaga Lwekang, terbukti kedua keningnya menonjol tinggi. Dengan cepat ia berebut maju ke depan seraya menjura. Siaw Te adalah Lim Toalek, ketua Piaw Su dari Lim Wia Piaw Kiok Cabang Kota Kehong. Lelaki berusia pertengahan itu pun merangkap tangannya membalas hormat. Telah lama Siaw Te mengagumi nama saudara, hanya saja karena urusan tugas terlalu banyak tak ada waktu datang berkunjung. Sinar matanya segera dialihkan ke atas wajah Kwan Tiong Gak, sambungnya. Tentunya saudara ini adalah Kwan Chong Piaw Tau bukan? Chaiye benar adalah Kwan Tiong Gak, tolong tanya siapakah nama besar kawan? Siaw Te Sijen bernama Pek Tu, selama ini mengikuti terus di sisi Tok Se dan jarang berkelana dalam dunia Kang Ou. Aku rasa belum tentu Kwan Chong Piaw Tau pernah mendengar namaku, kata si lelaki berusia pertengahan itu sambil tertawa. Dalam hatinya Kwan Tiong Gak menggulangi nama itu berulang kali, Jeng Pek Tu, Jeng Pek Tu. Nama ini benar-benar terasa sangat asing sekali dalam pendengarannya. Walaupun di hati ia heran, di luaran jawabnya. Jeng Heng dapat mengikuti di sisi Tok Se, memakai jubah kebesaran yang cemerlang tentu seorang jago silat yang mahalihai, Siaw Te merasa sangat kagum. Jeng Pek Tu tersenyum. Nama besar Kwan Piaw Tau pun telah menggemparkan seluruh kolong langit, aku sebagai seorang petugas yang makan gaji pemerintahan dapat berkawan diri dengan diri Kwan Heng. Hal ini merupakan keuntungan bagi orang Sijen selama tiga generasi. Kata-kata kagum dari Kwan Heng tak berani Siaw Te terima. Ia tertawa terbahak-bahak, sambungnya, tak ada urusan tak akan menaiki kuil Sampio Otin, kedatangan Siaw Te kali ini karena ada satu urusan yang hendak disampaikan kepada diri Kwan Heng. Jen Heng silahkan mengutarakan, kata Kwan Tiong Gak dengan air muka serius. Siaw Te berharap Kwan Heng suka mengikuti kami untuk mengunjungi Istana Jenderal. Jen Heng, sebelum aku orang Sikwan menyanggupi undanganmu, dapatkah aku bertanya dulu akan satu persoalan perlahan-lahan Kwan Tiong Gak menghembuskan napas panjang? Asal Siaw Te tahu tentu akan ku jawab. Kalau begitu bagus sekali, Siaw Te ingin bertanya kepada Jen Heng, undangan untuk aku orang Sikwan dalam kunjungannya ke Istana Jenderal ini merupakan undangan pribadimu sendiri ataukah perintah dari Tok Tse? Urusan ini adalah atas perintah Tok Tse, tetapi karena Siaw Te sudah lama mengagumi nama besar Kwan Heng, aku rasa apabila hanya mengirim seorang tentara kloco untuk datang menyampaikan undangan tersebut takut-takut hal ini akan melukai nama besar Kwan Heng, aku oleh sebab itu Siaw Te datang sendiri untuk mengundang Kwan Heng suka menghadap sebentar. Aku orang Sikwan merasa sangat berterima kasih atas maksud baik dari Jen Heng, Kwan Tiong Gak tertawa hambar. Ia merandek sejenak, kemudian sambungnya. Sekarang juga kita hendak berangkat? Tidak salah. Sekarang Tok Tse sedang menanti dalam istana. Bagus sekali, aku orang Sikwan akan meninggalkan pesan dahulu kepada mereka kemudian segera berangkat. Jen Pek Tu tersenyum. Siaw Te akan menanti di ruangan. Habis berkata ia putar badan dan berlalu dari ruangan tengah. Kwan Tiong Gak segera berpaling dan memandang sekejap ke atas wajah Foa Cheng Yan, sikapnya kelihatan amat serius. Saudara Foa, agaknya urusan makin lama berubah semakin rumit. Tok Tse adalah seorang pembesar yang pegang pimpinan tertinggi dari ketentaraan asalkan ia hadiahkan nama jelek dan berdosa buat kita, maka perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok segera akan tutup pintu undangan Seng Pembesar yang disampaikan Jen Pek Tu ini bagaimanapun juga harus aku hadiri. Bagaimana kalau Siaw Te mengiringi kepergian to aku? Dengan cepat Kwan Tiong Gak menggeleng. Sekalipun mereka ingin tangkap aku seketika itu juga, kita pun tak bisa turun tangan melawan, bahkan jika didengar dari nada ucapan Jen Pek Tu, agaknya mereka hanya mengundang aku seorang, kalian lebih baik di rumah saja. Ia tersenyum sejenak, kemudian tambahnya. Kepergianku ini akan mendatangkan rejeki atau celaka saat ini susah ditentukan, tetapi peduli sudah terjadi peristiwa apapun kalian tidak boleh bergerak secara gegabah. Ara-a-a-aisyaw te tidak becus tak dapat melindungi barang kawalan ini, sehingga mendatangkan banyak. Kesulitan buat to aku perlahan-lahan foa cheng yang menghela nafas panjang. Soal ini tak akan ku salahkan dirimu. Dengan langkah lebar cheng piaw tau dari perusahaan liong wie piaw kiaw ini melangkah keluar. Melihat munculnya Kwan Tiong Gak, sambil tersenyum Jen Pek Tu segera menyambut. Bila Kwan Heng masih ada urusan, berangkat rada terlambat pun tidak mengapa. Ha-ha-ha-ha-ha-siaw te hanya meninggalkan beberapa pesan saja, Kita segera boleh berangkat Kwan Tiong Gak mendongak dan tertawa tergelak. Ia merebut jalan dulu ke muka memimpin keluar dari kantor priaw kliok. Selama di tengah perjalanan Kwan Tiong Gak tidak banyak bicara lagi, sedangkan Jen Pek Tu sendiri pun tidak memberi penjelasan. Menanti mereka tiba di depan pintu istana jenderal, Jen Pek Tu baru berhenti seraya bisiknya lirih. Kwan Heng, adepet patah mengatakan si miskin tak ingin bergaul dengan si kaya, rakyat tidak ingin bergaul dengan kaum pembesar. Sewaktu berjumpa dengan Tok Se nanti, harap Kwan Heng bisa sedikit menahan sabar. Tok Se adalah pembesar kelas 1 dalam pemerintahan, kekuasaannya meliputi hampir satu keresidenan. Siaw Te sebagai seorang rakyat jelat tamana berani bersikap kurang ajar. Siaw Te percaya Tok Se sudah mengundang Kwan Heng berjumpa di dalam istananya, tentu beliau tidak. Mengandung maksud jahat, asalkan Kwan Heng bisa bertindak sopan aku rasa tak berakal mendatangkan banyak kerepotan. Mendengar petunjuk itu Kwan Tiong Gak tersenyum dan merangkap tangannya menjura. Terima kasih atas petunjuk-petunjuk dari Jen Heng buru-buru Jen Pek, tubong kokan badannya balas. Memberi hormat. Nama besar Kwan Heng sudah terkenal di seluruh bulan, Siaw Te percaya tak akan memadahinya, harap Kwan Heng suka menanti sejenak di luar istana agar Siaw Te dapat masuk untuk memberi laporan terlebih dahulu, sekalipun penjagaan dalam istana jenderal sangat ketat, aku pun tak akan membiarkan mereka melukai kehormatan Kwan Heng. Selesai berkata ia melangkah masuk ke dalam istana. Tidak selang beberapa saat kemudian pintu istana terbuka lebar-lebar, disusul Jen Pek Tzu dengan cepat menyongsong datang. Tok Set menanti kedatangan Kwan Heng di ruang kedua, silahkan mengikuti Siaw Te bisiknya. Demikianlah dengan mengikuti dari belakang anak Jen Pek Tzu, Kwan Tiong gak melangkah masuk ke dalam istana dan mengambil kesempatan itu ia memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Tampak ruangan istana sangat luas, atap hijau dengan lantai yang mengkilap, setiap pintu masuk berdirilah seorang tentara berseragam lengkap serta seorang lelaki berpakaian preman. Agaknya tentara-tentara penjaga pintu itu sudah memperoleh pendidikan yang keras, perawakannya rata-rata kekar berotat, kepalanya memakai topi perak dengan pakaian perang bersisik, pinggangnya tergantung sebilah golok dan tangannya mencekal sebuah tombak panjang, sikapnya penuh kewibawaan. Sedangkan si lelaki berpakaian preman tadi menggembol golok atau pedang, pakaiannya ringkas dengan sebuah kantong piau tergantung di atas pinggangnya. Jikalau ditinjau dari kegagahannya maka tentara itu jauh lebih keren, tapi dalam pandangan Kwan Tiong gak ia mengerti si lelaki berpakaian ringkas itulah baru seorang jago benar-benar. Agaknya kedudukan Jen Pek Tzu dalam istana tidak rendah, setiap kali ia melewati pintu tentara serta lelaki berpakaian ringkas itu tentu memberi hormat kepadanya. Setelah melewati tiga buah halaman serta ruangan, sampailah mereka di depan sebuah ruangan yang beralaskan batu giok. Ketika mereka baru saja tiba di depan pintu dua orang lelaki kekar berpakaian ringkas warna hitam dan menggembol senjata di pinggang telah menyongsong kedatangannya seraya berseru. Harap saudara suka tinggalkan senjata tajam serta senjata rahasia di luar ruangan. Kwan Tiong gak adalah seorang jago kawakan yang pernah menggetarkan enam karsidenan di daerah utara, pengalaman di dalam bulim sangat luas dan badai seberapa besar pun pernah ia alami. Walaupun suasana di dalam istana Tokse ini amat ketat, sikap Kwan Tiong gak tetap tenang saja, ia hanya tersenyum dan melepaskan pisau belati serta kedua belas batang kiem lengpiaunya. Ini adalah peraturan istana, harap Kwan Heng jangan tersinggung buru-buru Jenpek Tu berbisik memberi penjelasan. Eh memang seharusnya begini. Kedua orang lelaki yang menghadang di tengah jalan tadi setelah menerima pisau belati serta kiem lengpiau segera menyingkir ke samping. Jenpek Tu pun melangkah maju ke muka seraya bisiknya. Tokse menanti di dalam ruangan, silahkan Kwan Heng masuk. Terima kasih atas perhatianmu. Ia melangkah naik ke atas tangga batu dan masuk ke dalam ruangan. Dengan sepasang metu yang tajam Kwan Tiong gak mendungak dan memandang sejenak kemudian menunduk kembali. Tetapi dalam sekali pandangan itulah secara garis besarnya ia dapat melihat jelas situasi di dalam ruangan tersebut. Seorang kakek tua berusia 50 tahunan dengan memelihara jenggot hitam dan memakai jubah kulit bercelana hitam duduk di sebelah kiri meja berukiran bunga, di samping kanannya duduk seorang lelaki berusia pertengahan yang memakai jubah warna hijau. Sewaktu masih berada di Peking, Kwan Tiong gak pernah berjumpa dengan lelaki berjubah hijau itu, karena dia bukan lain adalah Liu Taijian yang merupakan langganannya yang minta perlindungan dari perusahaan Leong Wee Piao Kiyok. Tampak jenpek, tu maju dua langkah ke muka dan menjurah ke arah si lelaki berjenggot hitam itu kemudian lapornya. Lapor Tokse, Kwan Tiong gak telah datang menghadap. Si kakek tua itu mendehem sejenak lalu meletakkan kantong tembakaunya dan ulapkan tangan kiri. Jenpek, tu segera mengundurkan diri dari sana. Menanti si orang si jen mengundurkan diri, Kwan. Tiong gak baru maju ke depan seraya jatuhkan diri berlutut. Rakyat jelata Kwan Tiong gak menghunjuk hormat buar Tokse Taijian. Cepat bangun, pertemuan ini adalah pertemuan pribadi, tak perlu menjalankan penghormatan berlebihan. Terima kasih atas kebaikan Taijian. Perlahan-lahan Kwan Tiong gak bangun dan berdiri di samping dengan kepala tertunduk, tangan lurus ke bawah. Si kakek tua itu memperhatikan sekejap diri Kwan Tiong gak setelah itu sinar matanya dialihkan ke arah Liu Taijian. Liu Nian Heng, apakah kau pernah berjumpa dengan Kwan Chong Piao Tau ini? Sewaktu berada di ibu kota si Yau Tau pernah berjumpa sekali ketika si Yau Tau datang berkunjung ke kantor perusahaan Liu Wie Piao Kiyoknya. Si kakek berjenggot hitam itu tersenyum, ia berpaling kembali ke arah Kwan Chong Piao Tau. Kwan Tiong gak serunya aku dengar daganganmu luar biasa besarnya, di dalam enam karsidenan daerah utara semuanya tersebar kantor-kantor cabangmu. Hal ini hanya memperoleh bantuan dari kawan belaka sehingga pekerjaan hamba membuka perusahaan ekspedisi Lyong Wie Piao Kiyok memperoleh kemajuan, Taijian terlalu memuji. EHM. Namamu sungguh terkenal dalam kolong langit kembali si kakek berjenggot hitam itu tertawa. Teringat sewaktu tahun yang lalu Ciu Tai Lang Menteri Urusan Ketentaraan dari Ibu Kota datang berkunjung kemari ia pun pernah mengungkap soal namamu. Ciu Taijian mengatakan soal apa seru Kwan Tiong gak agak terperanjat. Ia mengatakan hubunganmu sangat luas sekali, nama besarmu cemerlang dan tersohor, eh nama karsidenan di daerah utara tak ada yang tidak kenal nama besarmu. Ah 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 ah. Taijian terlalu memuji. Setelah kau memiliki nama besar sedemikian tersohor, sebagian besar jago-jago Kangow di daerah utara tentu kau kenali semua bukan? Lapor Tok Se Taijian, hamba tidak bisa dikatakan kenal dengan mereka semua, aliran yang berbeda sukar untuk bergaul bersama, hamba adalah seorang. Pedagang jarang sekali berhubungan dengan orang-orang Kangow. Baiklah. Kalau begitu kita bicarakan dalam soal perdagangan saja. Kalau didengar dari nada ucapan tersebut kurang beres, Kwan Tiong gak mendongak. Dilihat selembar wajah Tok Se Taijian yang semula penuh dihiasi senyuman saat ini, telah berubah jadi penuh kewibawaan, hatinya kontan jadi tergetar keras. Tetapi, bagaimanapun juga dia adalah seorang yang sering menjumpai peristiwa-peristiwa tegang, badai sebagaimana dasyat pun pernah dijumpainya, sekalipun sangat jarang dia berhubungan dengan orang-orang dari kalangan pembesar pemerintahan, tapi dalam kegugupan ia tidak sampai jadi kacau, buru-buru ia menjura. Tok Se Taijian terlalu memuji, hamba bernyali kecil mana berani melampaui kewibawaan serta kekuatan Tok Seji. Kalau Tok Se membutuhkan tenaga hamba, silahkan diutarakan saja, sekalipun terjun ke lautan api tak akan kutolak. Agaknya si pembesar urusan tentara ini paling suka mendengar kata-kata sanjungan dari Kuan Tiongak, senyuman kembali menghiasi wajahnya. Kalau begitu sangat bagus sekali, jikalau demikian adanya aku masih ingin minta bantuanmu tentang satu hal. Kuan Tiongak buru-buru jatuhkan diri berlutut. Tok Se terlalu memuji, hamba tidak berani menerimanya. Haa haa haa, haa haa, memang rada cengli semisalnya kau bisa memperoleh nama besar di dalam dunia persilatan, watakmu sangat mengembirakan sekali, tetapi Kaisar tak akan membiarkan tentaranya kelaparan, di dalam permulaan tahun rasanya orang-orang dalam Piau Kio kalian pun kebanyakan mulai beristirahat untuk melewati tahun baru. Ia merandek sejenak, lalu serunya. Sediakan 300 tahil perak sebagai uang jasa seorang tentara mengiakan, dengan membawa. Sebuah nampan kumala di atasnya tersusun 30 batang emas murni berjalan mendekat. Kuan Tiongak melirik sekejap ke arah tumpukan emas murni itu, sedang dalam hati pikirnya. Ehm, suatu balas jasa yang sangat besar, sekali persen 300 tahil emas, gayanya sebagai pembesar susah ditandingkan dengan orang lain. Buru-buru serunya, hadiah dari Tok Se tak berani hamba terima, bila mana ada urusan silahkan diperintahkan saja, asalkan hamba bisa melakukan tentu tak akan kutolak. Kuan Heng, lebih baik kau terima saja, mendadak jenpek, tu menimbrung dari samping sewaktu Tok Se berperang ke utara, berperang ke selatan, banyak orang pandai yang merupakan tulang punggung beliau selama itu, karenanya terhadap orang-orang pintar, beliau merasa sangat sayang dan kagum. Sekalipun terang-terangan Kuan Tiongak mengerti setelah ia terima 300 tahil emas murni itu berarti pundaknya bertambah lagi dengan sebuah beban seberat seribu kati, tetapi ucapan jenpek, tu sudah. Sangat jelas sekali, mau ditolak pun sungkan, terpaksa dengan keraskan kepala ia sambut kepingan emas tersebut. Pemberian Tok Se akan hamba terima dengan hati syukur katanya lambat-lambat. Si kakek berjenggot hitam itu tersenyum dan mengangguk. Kalian orang-orang yang belajar ilmu silat lebih mengutamakan kejadian serta keberanian, soal ini aku sering dapat dengar dari Pek Atu. Mendengar ucapan tersebut Kuan Tiongak segera merasakan hatinya agak tergerak, pikirnya. Dengan kedudukannya yang tinggi sebagai Tok Se, ternyata memanggil Chen Pek Tu langsung dengan namanya, jelas hubungan mereka berdua melebih antara majikan dengan bawahannya. Terdengar si pembesar berjenggot hitam ini mendehem perlahan kemudian sambungnya lebih lanjut. Padahal urusan ini pun mempunyai sangkut paut dengan perusahaan Leong Wiep Yaw Mkiok kalian. Di hati Kuan Tiongak masih bikin perhitungan, pikirnya. Topi ini sudah kukenakan di kepala Sungkan berdiri pun tak dapat, terpaksa aku harus menerimanya. Setelah mengambil keputusan ia pun berkata, B.R. Tai Jian ada perintah silahkan dijelaskan, sudah seharusnya hamba mengerjakan sebaik-baiknya. Pek Tu si pembesar berjenggot hitam itu berpaling dan memandang sekejap Jon Pek Tu yang ada. Di belakangnya aku lihat lebih baik Kak Saja yang membicarakan persoalan ini dengan Kuan Chong Tiong Tau. Bagaimana akhirnya kau segera beri laporan kepadaku? Hamba terima perintah, dengan hormat Jon Pek Tu menjura. Ia lantas berjalan ke sisi Kuan Tiongak seraya berkata, Kuan Heng, mari kita bercakap-cakap di kamar samping. Kuan Tiong Gak bangun berdiri untuk memberi hormat lalu dengan mengikuti dari belakang Jon Pek Tu mengundurkan diri ke kamar sebelah. Kuan Heng, silahkan duduk seru Jon Pek Tu kemudian sambil tertawa setelah tiba di dalam ruangan samping Walaupun Siaw Te sudah lama mengikuti Tok Se, rasanya masih belum kehilangan sifat dan semangat seorang bulim. Kuan Tiong Gak mengerling sekejap keadaan dalam ruangan itu perlahan-lahan ia melepaskan nampan kumalata di ke atas meja. Jen Heng, ketiga ratus tahi lemas ini Siaw Te terima karena menuruti perkataan Jen Heng saja. Mendengar ucapan itu Jen Pek Tu tersenyum. Soal lemas adalah suatu persoalan kecil cuma benda ini adalah hadiah Tok Se buat Kuan Heng. Walaupun Kuan Heng tidak membutuhkannya, ada seharusnya dibawa pulang untuk dihadiahkan buat anak buah perusahaanmu. Tentang persoalan ini untuk sementara waktu tak usah kita bicarakan dulu, maksud Tok Se mengundang. Kehadiran aku orang Shik Kuan kali ini tentunya ada persoalan yang sangat berat bukan potong Kuan Tiong Gak kemudian dengan nada berat. Secara lapat-lapat agaknya Tok Se sudah pernah mengungkap persoalan ini, ia ingin memohon bantuan dari Kuan Heng. Cukup berdasarkan hal ini bisa kita ketahui seberapa tingginya Tok Se memandang diri Kuan Heng. Ah ah ah! Kesemuanya ini adalah mengandalkan budi kebaikan Jeng Heng yang terlalu memuji diriku. Di sini Siaw Tem mengucapkan terima kasih terlebih dahulu seru Kuan Tiong Gak tertawa getir. Nama besar Kuan Heng sudah menggemparkan seluruh kolong langit, semua jago di dalam bulim memandang kagum terhadap dirimu. Bila mana Siaw Tem mohon bantuan sudahlah sepatutnya. Diam-diam Kuan Tiong Gak berpikir keras setelah mendengar ucapan tersebut. Orang mengatakan keadaan bulim bahaya, penuh kelicikan dan susah dihadapi, tidak nyana orang yang bekerja dalam pemerintahan pun ternyata licik, susah diduga. Di hati berpikir demikian, di luar ia berkata. Di bawah pimpinan Tok Se Tai Jien ternyata mempunyai jago semacam Jeng Heng, Siaw Tem benar-benar dibikin tidak paham bantuan apakah sebetulnya yang ingin kalian minta. Apabila urusan ini tiada sangkut pautnya dengan Kuan Heng, sudah pasti Tok Se tak akan mencari Kuan Heng. Jadi maksudmu urusan ini ada sangkut paut dengan hilangnya peta lukisan pengengon kambing milik Liu Tai Jien. Setelah ucapan ini meluncur keluar, Kuan Tiong gak baru merasa kata-kata ini diutarakan terlalu cepat, tetapi untuk diubah pun sudah tak gampang lagi. Tampak sepasang metu jenpek tu memancarkan cahaya berkilat. Agaknya Kuan Heng pun telah mengetahui soal lenyapnya lukisan pengengon kambing itu. Siaw Tem hanya mendengar sedikit kabar angin, tetapi tidak berani begitu memastikan dan semakin tak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi, sahut Kuan Cong Piau tahu dari perusahaan Liong Wie Piau Kiyok setelah termenung sejenak. Jenpek tu tertawa hambar. Urusan ini justru salahnya terletak pada selembar surat tanda terima yang terjatuh ke tangan Tok Se, walaupun tanda terima itu ditulis oleh Liu Taijian, tetapi tercantum pula nama dari Fu Ahu Cong Piau tahu dari perusahaan kalian. Oh oh lalu apa yang dikatakan oleh Tok Se? Sebagai seorang pembesar pemerintahan, ia tidak mengetahui bagaimana urusan yang menyangkut dunia persilatan, ketika melihat tercantumnya nama besar Fu Ahu Cong Piau tahu dari perusahaan Liong Wie Piau Kiyok, beliau jadi gusar dan memerintahkan Chai He untuk menyegel perusahaan kalian serta tangkap seluruh Piau Su yang ada untuk diperiksa. Tok Se Taijian sebagai seorang pembesar tingkat satu sudah tentu mempunyai kekuasaan sebesar ini, tapi, rasanya perusahaan kami sudah ternoda dengan nama yang berdosa bukan? Untuk mengecap siapa berdoa harus diperiksa dari mana bencana itu berasal, apalagi tanda terima tersebut pada saat ini sudah berada di tangan Tok Se, ia menuduh kalian bersekongkol dengan kaum penjahat untuk memeras dan memaksa Seng Majikan menyerahkan barangnya. Sepasang Matu Kuan Tiong gak berputar dan memandang wajah Jen Pek Tu tajam-tajam, dirasakan sepasang Matu Busu ini tajam, wajahnya gagah dan merupakan seorang jago yang susah dihadapi, ia segera tertawa tergelak. Dan bagaimana menurut pandangannya Jen Heng sendiri? Pandangan aku orang Shijen sudah tentu berbeda dengan pandangan Tok Se, menurut sistem buling urusan ini sebenarnya sangat biasa, mencantumkan nama di atas surat pernyataan hanya bermaksud sebagai saksi belaka, tetapi lain menurut pandangan orang-orang pemerintahan, walaupun Tok Se hanya seorang Panglima Perang yang menguasai tentara, tetapi sewaktu peperangannya ke daerah selatan ia memperoleh pujian dari Seng Kaisar dan kini memperoleh kekuasaan untuk memerintah di sekitar keresidenan Lu, Xia, Kan dan sekitarnya, Kuan Heng sebagai seorang penduduk yang sudah lama berdiam di ibu kota tentu mengerti bukan apabila ucapan Xiaota bukan omong kosong belaka. Sekalipun kekuasaan Tok Se mencakup daerah yang luas, tapi kita dari perusahaan Leong Wiep Yau Kiyok pun merupakan rakyat baik-baik, rasanya Tok Se. Tak akan turunkan perintah untuk menjatuhkan hukuman pancung kepala kepada kami. Jenpek, Chu sekali lagi tersenyum. Tok Se adalah seorang yang pandai dan mengerti dalam membereskan satu persoalan, setelah mendapat penjelasan dari Xiaota seakhirnya ia bisa berubah niat dan mengirim Xiaota untuk mengundang datang Kuan Heng agar suka menghadap bahkan menghadiahkan pula 300 tahi lemas murni untukmu, walaupun dengan suksesnya Kuan Heng dalam perdagangan tidak memandang sebelah mata pun terhadap ke 300 tahi lemas murni ini, tapi hadiah yang tidak kecil jumlahnya tersebut boleh membuktikan apabila Tok Se kami masih pandang tinggi diri Kuan Heng. Budi Jeng Heng akan aku orang Shikwan catat di hati, entah urusan apakah yang diperintahkan Tok Se kepada aku orang Shikwan harap Jeng Heng suka memberikan penjelasan. Sudah tentu tentang lukisan pengengon kambing itu. Kini dimanakah lukisan pengengon kambing itu? Jika kami pun tahu dimanakah lukisan pengengon kambing itu sekarang berada, aku rasa pada saat ini kami tidak perlu mencari diri Kuan Chong Piao tahu lagi. Kuan Tiong gak termenung sejenak, lalu ujarnya. Jeng Heng, dapatkah kau menceritakan kisah seluruhnya dengan jelas? Baik. Tentang tercantumnya nama besar Fua Huchong Piao tahu dari perusahaan kalian di atas tanda terima rasanya Kuan Heng sudah mengetahui bukan? Aku tahu. Liu Taijian sebagai sahabat karib dari Tok Se memang seorang lelaki yang sangat pegang janji, setelah surat tanda terima itu ia tulis sendiri sebagaimana janjinya ia serahkan pula lukisan pengengon kambing itu. Sebelum terjadinya peristiwa ini apakah Jeng Heng sama sekali tidak tahu? Tidak tahu Jeng Pek, itu menggeleng berulang kali. Mungkin Liu Taijian tidak ingin mengganggu ketenangan Tok Se, menanti setelah terjadi kekacauan Liu Taijian baru menceritakan kisah sebenarnya. Xiao Te ingin tahu kisah terjadinya peristiwa tersebut, selakuhan Tiong gak tiba-tiba. Yang paling mengagumkan adalah orang yang datang membawa tanda terima tersebut untuk minta lukisan pengengon kambing ternyata adalah Toa Chi Jien seorang kenamaan dalam kota Kehong. Orang ini sendiri pernah menjadi sahabat Tok Se selama banyak tahun bahkan merupakan salah seorang kawan mencatur beliau. Tidak disangka sesungguhnya ia punya persekongkolan dengan kaum penjahat untuk dapat menerima peta lukisan tersebut. Di manakah Tio Chi Jien saat ini? Tio Chi Jien sering mengunjungi istana bahkan merupakan sahabat karib Liu Taijian pula. Kedatangannya bertamu merupakan suatu kejadian yang sangat biasa. Setelah ia menerima peta lukisan pengengon kambing tersebut orang itu pamit dan pulang. Siapa sangka ketika tiba di luar istana, ia mendapat bokongan orang dan menderita luka parah, sedang lukisan pengengon kambing itu sendiri kena dicuri pergi, bukan begitu saja bahkan kedua orang tukang tandunya serta seorang pelayannya kena direbohkan juga. Apakah beberapa orang itu sudah mati semua? Sang pelayan serta kedua orang tukang tandu itu kena ditotok jalan darahnya oleh semacam ilmu menotok batu, sedangkan Tio Chi Jien sendiri dilukai dengan suatu ilmu yang maha aneh. Apakah Jen Heng turun tangan memberi pertolongan? Merah padam selebar wajah Jen Pektu sewaktu mendapat pertanyaan tersebut. Si tukang tandu serta si pelayan berhasil cahihai tolong sehingga tersadar kembali, lain halnya denga luka yang diderita Tio Chi Jien. Siaute sama sekali tidak mengerti pukulan apakah yang bersarang di tubuhnya, karena itu tak berhasil kutolong. Tio Chi Jien sendiri walaupun merupakan seorang jenderal yang menguasai beratus-ratus laksa tertera tetapi wataknya sangat mulia dan ramah, sekalipun dalam hal peristiwa ini Tio Chi Jien tak dapat lolos dari tuduhan persekongkolan dengan penjahat tetapi dikarenakan ia jatuh tidak sadar diri maka terpaksa ia perintah orang untuk hantar orang si Tio itu pulang, di samping itu memanggilkan seorang tabib untuk memeriksakan penyakitnya. Tio Chi Jien tak bisa berbicara, tentu persoalan yang lebih jelas kalian dengar dari mulut Liu Tai Jien. Tidak salah, setelah peristiwa ini terjadi kekacauan, maka Liu Tai Jien pun tak dapat merahasiakan. Persoalan ini, terpaksa ia ceritakan seluruh peristiwa ini di samping serahkan tanda terima tadi kepada Tok Se. Peristiwa ini pulang pergi sangat jelas dan tidak membingungkan, Jin Heng siap memerintahkan Xiao Te untuk membuat apa? Silahkan sekarang juga diutarakan. Maksud Tok Se adalah minta Kuan Heng untuk bantu mencari balik lukisan gembala kambing itu. Kecuali Tio Chi Jien yang jatuh tidak sadarkan diri serta dua orang tukang tandu dan seorang pelayan, apakah kau dapat memberi sedikit keterangan lainnya? Soal ini sudah Xiao tetanyakan kepada mereka-mereka ini, tetapi jawaban yang didapat adalah sama, sebelum mereka melihat sesuatu jalan darahnya sudah ditotok. Jin Heng. Urusan ini kelihatannya agak mudah diselesaikan, setelah Kuan Tiong gak setelah termenung sejenak setelah Fu Ahu Chong Piao tahu dari perusahaan kami ikut menandatangani surat tanda terima itu sudah tentu. Kami pun tahu surat itu tadinya diberikan kepada siapa, sedangkan Liu Tai Jien sendiri rela menulis tanda terima tersebut jelas bukan tak ada alasan, mungkin tentang hal ini ia sudah beritahu kepada Tok Se. Tok Se sendiri juga pernah berpikir sampai soal itu, tetapi dia dengar Liu Tai Jien bercerita sendiri siapakah orang itu sudah tentu Tok Se tidak enak mendesak lebih jauh dengan demikian urusan pun berlarut. Orang itu adalah si Hoa Hoa Kong Chu Kegioklang, entah pernahkah Jin Heng mendengar nama orang ini? Hoa Hoa Kong Chu, Kegioklang? Bukankah dia seorang penjahat cabul? Ah 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 ah, hal ini disebabkan kawan-kawan bulim telah kena dipengaruhi oleh gelarnya. Mendadak Kuan Tiong gak merasa ia terlanjur bicara, buru-buru ucapannya dipotong di tengah jalan. Jin Pek, tuh tersenyum. Kuan Heng, kau pernah berjumpa dengan Kegioklang? Pernah Chong Piao Tau Shi Kuan dari perusahaan Leong Wie Piao Kiyok ini mengangguk? Bagaimana menurut pandangan Kuan Heng terhadap manusia yang bernama Kegioklang ini? Dia adalah seorang jago yang sangat berbakat. Saat ini Chai Heng mempunyai suatu care yang bagus untuk dilakukan asalkan Kuan Heng berhasil mencari balik peta pengengon kambing tersebut dan minta Kegioklang menyembuhkan luka yang diderita Tio Chie Jien. Chai Harla memikul tugas tanggung jawab ini di hadapan Tokset untuk tidak mencari tahu lagi persoalan dibalik kejadian ini, akan kuhitung persoalan ini telah selesai. Air muka Kuan Tiong gak segera berubah serius, ujarnya, kalau peta pengengon kambing itu terjatuh kembali ke tangan Kegioklang sedang Tio Chie Jien sebagai anak buahnya terluka pula di tangan Hoa Hoa Kong Chu ini, urusan jauh lebih mudah diselesaikan, justru menurut pendapat Chai Heng urusan mungkin tidak segampang ini. Maksud Kuan Heng ada orang ketiga yang mencuri peta ini? Sepasang matu Kuan Tiong gak berkilat balik tanyanya. Sebenarnya berapa banyak yang Jien Heng ketahui tentang peta mustika pengengon kambing ini? Chai Heng hanya merasa sedikit heran saja, kata Jien Pek, tuh buru-buru mengjeleng peta lukisan pengengon kambing bukan termasuk lukisan kenamaan, mengapa begitu banyak jago bulim yang memperebutkannya? Justru disinilah letak kunci utama dari semua persoalan seru Kuan Tiong gak sambil mendehem. Tok Se memerintahkan Siaw Te untuk menerima tugas pencarian peta lukisan pengengon kambing itu, bila ku tinjau keadaan yang tertera di depan mata, rasanya kendati ku tolak pun tak bisa jadi, tapi hingga detik ini persoalan mengambang bagai awan di angkasa, Siaw terasa batas waktu yang disediakan seharusnya diperpanjang lagi. Jem Pek, tuh tidak memberi jawaban atas pertanyaan dari Kuan Tiong gak, sebaliknya dia malah bertanya. Kuan Heng bersiap hendak berbuat apa? Tengok dulu bagaimana keadaan dari Tio Chi Jien, karena menurut pendapatku kalau dia bukan terluka oleh semacam ilmu totok, pasti terluka oleh semacam ilmu silat yang istimewa, Kalau kita bisa sadarkan dirinya agar dia memberi keterangan hal ini jauh lebih bagus kalau tidak bisa ditolong aku berharap dari keadaan lukanya berhasil mendapatkan sedikit tanda-tanda yang bisa dipakai sebagai pegangan. Baik dengan cepat Jem Pek, cu mengangguk aku akan memberi laporan dulu kepada Tok Se, asal Kuan Heng suka bekerja sama dengan kami, di hadapan Tok Se tentu Siaw te akan berusaha memikul tanggung jawab ini. Jem Heng Lebih baik dalam melaksanakan tugas ini kau pun ikut serta sehingga kau pun dapat mengetahui bagaimanakah perkembangannya dan bisa setiap saat memberi laporan kepada Tok Se. Kalau memang keikutan Siaw te tidak menganggu, Siaw telah membantu sepenuh tenaga. Kalau begitu kebetulan sekali, Jem Heng tak usah terlalu merendah lagi. Yang kemaksudkan mengganggu adalah kedudukanku sebagai petugas hukum, kalau aku pun membantu Kuan Heng dalam pencarian seng pembunuh, aku takut kawan-kawan bulim akan mengecap Kuan Heng bekerja dengan minta bantuan orang-orang pemerintahan. Tok Se memerintahkan aku ikut campur dalam persoalan ini, bukankah tanpa sadar aku telah mengandalkan kekuatan pemerintahan seru Kuan Tiongak sambil tertawa hambar. Jem Pek Tu jadi jengah dan dalam keadaan serba salah ia tertawa. Jika Kuan Heng merasa Siaw te boleh ikut serta dalam pekerjaan ini, Siaw telah membantu dengan senang hati. Jentai Jien terlalu merendah. Setelah merendah sejenak, sambungnya, sekarang kita harus pergi memeriksa keadaan luka Tio Chi Jien. Bila Siaw te pergi seorang diri, aku takut susah menjumpai dirinya. Baik, Chai Hai akan melapor sebentar pada Tok Se kemudian kita bersama-sama pergi menengok Tio Chi Jien. Siaw te akan menanti di sini. Baik, sebentar lagi Siaw te pasti datang jenpek tu bangkit dan melangkah keluar. Beberapa saat kemudian ia sudah balik lagi ke dalam ruangan itu. Kuan Heng, mari kita berangkat. Dengan membawa Kuan Tiongak, dia berjalan meninggalkan istana jeneral berangkat menuju ke rumah kediaman Tio Chi Jien. Lantaran jenpek tu membawa kartu nama Tok Se, dengan mudah mereka dapat berhasil menemui si pengurus rumah keluarga Tio. Jenpek tu adalah pengawal Tok Se yang jarang keluar. Si pengurus rumah ini tidak kenal dengan dia, tapi lantaran dia membawa kartu nama Seng Jenderal, sudah tentu saja penguasa keluarga Tio itu tidak berani berlaku ayal, dengan penghormatan besar disambutnya kedua orang tamu tak diundang ini. Gerak-gerik jenpek tu benar-benar keren penuhi bawa mencerminkan kedudukan sebagai tangan kanan Tok Se, sambil melirik sekejap wajah pengurus rumah keluarga Tio itu tanyanya, bagaimana keadaan Tio Chi Jien? Majikan kami tetap dalam keadaan tak sadarkan diri. Cai He mendapat perintah Tok Se untuk menjenguk keadaan luka Tio Tai Jien. Cai He segera membawa jalan buat kalian berdua. Di dalam kota Kehong, sebenarnya keluarga Tio Chi Jien pun termasuk seorang pembesar terkemuka, hanya saja disebabkan yang hadir saat ini dari Istana Jenderal, si pengurus rumah itu tidak berani banyak bicara. Ia langsung membawa kedua orang itu memasuki kamar Tio Chi Jien. Lambat-lambat Kuan Tiong gak mendekati pembaringan orang Siti itu pucat pasti bagai mayat, sepasang matanya terpejam rapat-rapat. Jen Heng ujar Kuan Tiong gak sambil berpaling kejenpek, tulukannya terletak di sebelah mana? Agaknya terletak di pundak sebelah kirinya. Kuan Tiong gak kali ini mengalihkan sinar matanya ke arah si pengurus rumah keluarga Tio itu perintahnya. Eeei coba kau lepaskan pakaian yang dikenakan majikanmu itu. Soal ini soal ini. Agaknya pengurus rumah keluarga Tio dibikin tertegun. Kami mendapat perintah Tok Seil untuk datang kemari memeriksa keadaan luka majikanmu, selajan pektu dari samping. Mendengar ucapan ini si pengurus rumah keluarga Tio itu tak berani banyak berkutik lagi, buru-buru ia mendekati pembaringan dan melepaskan pakaian yang dikenakan Tio Chi Jien. Pada pundak sebelah kiri orang syiti itu, tampaklah selapis warna merah darah membekas dengan nyata di sana. Kuan Heng, sungguh aneh, bekas luka ini, bisik jenpek Tio lirih, agaknya luka ini bukan bekas telapak, juga tidak membengkak, entah ia terluka oleh pukulan apa. Air muka Kuan Tio gak amat serius, ia tidak menjawab pertanyaan jenpek Tio, agaknya semua perhatiannya telah dipusatkan pada keadaan luka Tio Chi Jien. Kurang lebih seperminum teh lamanya baru berpaling dan memandang sekejap wajah si pengusaha keluarga Tio, tanyanya, majikan kalian sudah minum obat? Tiga orang tabib kenamaan sudah datang memeriksa keadaan lukanya tapi mereka tidak berhasil menemukan sebab-sebab penyakit itu, setelah tiga orang tabib itu merunding sejenak mereka masing-masing membuka sebuah resep, tapi walaupun obat itu sudah diberikan majikan kami masih juga tidak sadarkan diri. Ia tidak pernah bangun satu kalipun? Benar, ia tidak pernah sadar barang satu kalipun. Keadaannya juga tidak bertambah buruk. Si pengurus rumah keluarga Tio itu mengangguk. Sejak semula gingga kini keadaannya tak berubah. Bantu dia kenakan bajunya, perintah Kwan Tiongak kemudian setelah termenung sejenak. Lalu ia berpaling kepada Jan Pek Tu dan tambahnya, mari kita pergi. Kedua ornak itu dengan mulut membungkam mengundurkan diri dari istana pembesar Siti itu, di tengah jalan Jan Pek Tu tak dapat menahan sabar lagi dan berkata, Kwan Heng, apakah berhasil menemukan sesuatu? Kita kembali dulu ke kantor cabang kami, bagaimana kalau kita bicarakan lagi persoalan itu di sana? Chai Hei menurut saja kemauan Kwan Heng. Kwan Tiongak tersenyum dan mengangguk, dengan membawa serta pengawal pribadi Tok Se ini, ia kembali ke kantor cabang perusahaan ekspedisinya. Waktu itu Fua Cheng Yan, Lim To Alek serta Nyo Su Jan sekalian lagi menunggu di ruang tengah dengan hati gelisah, wajah mereka murung dan kesal. Menanti ditemuinya Kwan Tiongak muncul kembali tanpa kekurangan sesuatu apapun mereka baru hilang kesalnya dan menyambut kedatangan Chong Piao tahu mereka dengan muka berseri-seri sekali. Sudahlah, tak perlu banyak adat, Kwan Tiongak ulapkan tangannya mencegah orang-orang itu memberi hormat kepadanya. Dengan langkah lebar ia masuk ke dalam ruangan, sambil memandang Jen Pek Tu Ia berkata, Jen Heng, boleh kau hitung termasuk juga orang-orang Bulin, sewaktu berada di hadapan Tok Se sudah banyak membantu diriku. Fua Cheng Yan, Nyo Su Jan serta Lim To Alek buru-buru merangkapkan tangannya menjurah mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak atas bantuan Jen Heng serunya hampir saja berbareng. Siaw Teh hanya berusaha sedapat mungkin saja, tidak berani menerima penghormatan dari Chui bertiga Jen Pek Tu dengan membalas menjurah. Fua Cheng Yan mendehem, katanya serius. Tok Ako, apa yang dikatakan Tok Se kepadamu? Jen Heng sudah menyampaikan isi perintah Tok Se kepadaku, ia minta Siaw Heng cari kembali peta pengangon kambing tersebut. Mengambil kesempatan itu Jen Pek Tu mengeluarkan ketiga ratus tahi lemas murni itu diangsurkan ke depan. Karena harus merepotkan Chui sekalian, Tok Se merasa tidak tenteram, oleh karena itu sedikit penghargaan harap Chui sudah menerimanya. Tok Se memberi hadiah terlalu banyak ujar Kuan Tiongak sambil tertawa getir. Sebetulnya peristiwa ini merupakan peristiwa bulim belaka, tidak nyana kini sudah terseret masuk dalam soal pemerintahan. Persoalan ini disebabkan Siaw Teh mau potong kepala masuk penjara sudah sebetulnya Siaw tetanggung seorang diri, kata Fua Cheng Yan cepat. Mendengar ucapan saudaranya Kuan Tiongak segera tertawa terbahak-bahak. Haa, haa yang Tok Se perintah kita cari adalah peta pengangon kambing dan atas tanggungan jenhen ini, Tok Se pun sudah berjanji untuk tidak menyelidiki persoalan yang lebih mendalam. Kalau begitu, asal kita berhasil menemukan kembali peta pengangon kambing maka urusan selesai tanya Nyo Su Jan agak ragu-ragu. Tentang soal ini Siaw teberani tanggung sambung jenhen petu dengan cepat. Asal peta pengangon kambing dapat ditemukan, Tok Se pasti takkan menyelidiki urusan ini lagi bahkan surat pernyataan yang berisikan tanda tangan Fua Cheng pun akan diserahkan kembali kepada kalian. Mendengar ucapan yang demikian tegas, Fua Cheng Yan berpaling ke arah Kuan Tiongak. Toh aku, apa yang hendak kau lakukan tanyanya? Sampai kini aku masih belum mendapatkan suatu keruk yang bauks, aku rasa persoalan ini agak merepotkan. Bicara sampai di situ, sinar matanya dialihkan ke atas wajah jenpek tu dan tanyanya. Apa pendapat jenhen mengenai persoalan ini? Selama beberapa tahun ini Siaw te sangat jarang berhubungan dengan orang-orang bulim, terus terang saja dalam urusan ini aku benar-benar buta. Sebaliknya Kuan Heng tersohor dalam kolong langit, aku rasa tentu ada keruk yang bagus bukan untuk mengatasi persoalan ini. Menurut pendapat Siaw te untuk membongkar teka-teki tak berujung pangkal ini kita boleh selesaikan mengikuti keruk-keruk bulim. Aku orang Sia Kuan sudah banyak berkelana dalam dunia persilatan, banyak sahabat Kangowi yang telah terkenal tapi mereka adalah manusia-manusia yang kasar paling tidak suka berhubungan dengan petugas hamba negara. Semisalnya Jen Heng ikut serta dalam penyelidikan kasus ini aku berharap agar jangan memperkenalkan diri sebagai pengawal pribadi Toksei. Eh, ucapan ini sedikit pun tidak salah Jen Pekcu mengangguk terutama sekali tidak banyak orang Kangowi yang ku kenal, asal Kuan Heng suka memberi Siaw te sebuah jabatan itu sudah cukup apalagi anggota kantor cabang di sini banyak jumlahnya asal Siaw te mengaku sebagai seorang piausu, orang pun tak akan tahu. Tapi bukankah kami akan sedikit merendahkan derajat Jen Heng? Kuan Heng sudah banyak membantu Siaw te, untuk hal ini aku sudah merasa sangat berterima kasih, mana berani mengucapkan kata-kata penghinaan lagi? Kuan Tiong tak termenung sejenak, akhirnya ia mengangguk. Baik, lebih baik sekarang kita usahakan untuk menjumpai Daulusi Hoa Hoa Kongchuk ke Giyoklang. Titik, ia berpaling kepada Lim Toalek dan perintahnya. Pasang lentera merah kemudian kirim orang melakukan pertemuan. Hamba paham Lim Toalek segera bangkit berdiri terima perintah. Sepeninggalnya orang Siaw itu, Kuan Tiong gak berpaling dan tersenyum ujarnya. Jen Heng. Urusan jadi begini mau gelisah pun percuma, mari kita teguk dulu dua cawan arak sebagai tanda terima kasih aku orang Siaw Kuan kepada dirimu. Ia ulapkan tangan dan berseru, hidangkan arak walaupun saat menunjukkan penutupan tahun tapi berhubung Cong Piao Tau hadir maka kebanyakan. Tiausu yang ada dalam kantor cabang ini tidak pulang ke kampung bahkan sebagian besar anak buah tetap tinggal di kantor menanti perintah. Begitu perintah hidangkan arak di ucapkan sebentar saja sayur dan arak sudah dihidangkan. Kuan Tiong gak duduk di kursi pertama dan mempersilahkan Jen Pek Chu duduk di sebelahnya, kemudian disusul Foa Cheng Yan dan Nyo Su Jan mengiringi dari samping. Demikianlah sebuah meja perjamuan hanya dihadiri oleh empat orang. Jen Heng di tengah perjamuan Kuan Tiong gak angkat cawan araknya mari aku menghormati dirimu dengan secawan arak. Terima kasih-terima kasih dan sekali teguk Jen Pek Chu menghabiskan isi cawannya. Hahaha bagaimana dengan takaran minum arakmu? Hahaha sangat cetek. Mari kita minum arak sepuasnya. Kekuatan minum arak keempat orang itu rata-rata kuat, dengan demikian arak pun tiada hentinya berpindah tempat dari teko ke mulut. Perjamuan ini berlangsung satu jam lamanya sampai akhirnya Jen Pek Chu mendorongkan cawan sembelari berseru, cukup-cukup. Siaw te tidak berani minum lagi, aku takut nanti mabok di sini. Jikalau Jen Heng sudah tak kuat, mari kita sama-sama berhenti. Belum habis ia berkata dengan tergesa gesa lim toalek telah munculan diri, ujarnya sambil menjura. Cong Piau tau, hamba telah menjumpai ke Gio Klang. Eham ia berada di mana? Kini berada di luar ruangan tamu. Tiba-tiba Jen Pek Tu Bangkit Seraya menyambung. Kuan Heng, kenapa tidak sekalian undang masuk ke dalam? Kuan Tiong gak mengangguk, bisiknya kepada lim toalek mengiakan dan segera berlalu dari ruangan. Beberapa saat kemudian kegelang muncul di depan ruangan sambil menggoyang-goyangkan kipasnya. Buru-buru Kuan Tiong gak menjura. Merepotkan saudara hadir kemari, aku orang Shikuan merasa tidak tentram. Mana, mana? Kuan Heng kirim orang untuk mengunjungi Xiao Te, rasanya tentu ada urusan penting yang hendak dibicarakan bukan? Sambil bicara sepasang matanya tiada berhenti memeriksa wajah Jen Pek Tu dengan seksama. Kalau tak ada urusan mana berani mengganggu ke Kong Chu. Mengenai peta pengengon kambing itu, Xiao Te berhasil mendapatkan sedikit berita. Kegiok Lang tersenyum. Bukankah kalian berdua telah mengunjungi Tio Chi Jian ucapan dari Kegiok Lang ini datang laksana? Guntur desyang hari bolong membuat hati Kuan Tiong gak tergetar keras tapi diluaran berusaha untuk mempertahankan ketenangannya, ia tertawa. Aku rasa Tio Chi Jian tentu komplotan ke Heng bukan? Oh, soal ini. Aku rasa sulit untuk dikatakan kita yang sering melakukan perjalanan di luaran seharusnya berkenalan dengan banyak sahabat. Sinar matanya dialihkan ke atas wajah Jen Pek Tu dan sambungnya, saudara ini adalah Xiao Te si jenderal. Kalau begitu dugaan Xiao Te sama sekali tidak meleset tukas Kegiok Lang dengan cepat Jen Heng adalah manusia penting dari istana jenderal. Ucapan Kegiok Lang yang membongkar asal usul Jen Pek Tu bukan saja membuat Jen Pek Tu pribadi terperanjat, bahkan Kuan Tiong gak sekalian diri bikin tertegun. Terdengar Kegiok Lang mendengar tertawa terbahak-bahak. Hahaha, walaupun dibalik pintu istana penuh rahasia bagaikan dasar samudera, tapi Jen Heng di dalam istana adalah manusia penting. Semua anggota istana tidak seorang pun yang tidak kenal, asal Xiao Te buang beberapa tahil perak tidak susah untuk mendapatkan berita yang jelas tentang dirinya Jen Heng. Walaupun hatinya bergolak, tapi Jen Pek Tu berusaha untuk menenangkan hatinya. Aku rasa tidak segampang seperti apa yang kau ucapkan. Lebih baik kita jangan membicarakan urusan ini lagi, Kegiok Lang tertawa hambar, sinar matanya segera dialihkan ke arah Kuan Tiong gak dan terus bertanya, entah ada urusan apa Kuan Heng mengundang Xiao Te datang kemari, aku harap segera persoalan dibicarakan. Ahm aku rasa ke Heng sudah tahu jelas bukan bahwa peta pengangon kambing itu kena direbut orang dari tangan Tio Cijian. Soal ini Xiao Te sudah tahu, tapi siapakah orangnya yang merampas benda itu? Justru Xiao Te mengundang ke Heng datang kemari, untuk diajak merundingkan persoalan ini. Kegiok Lang berpikir sebentar, lalu ujarnya, Tio Cijian pingsan tidak sadarkan diri, menurut perasaanku kalau keterangan ini kita tak berhasil mendapatkannya dari mulut orang itu jelas susah untuk mendapatkan titik terang, entah Kuan Heng hendak turun tangan secara bagaimana? Maka dari itu kita harus bertemu untuk merundingkan bersama-sama. Kegiok Lang kembali tertawa hambar. Kalau kita bertiga bisa bekerjasama menyelidiki persoalan ini, kejadian tersebut pasti akan timbulkan kegemparan dalam bulan, kaum hamba negara bekerjasama dengan kaum bajingan ditambah pula ikut sertanya seorang Toa Piaus untuk sama-sama menyelidiki suatu peristiwa pembegalan. Peristiwa ini sungguh menggelikan sekali. Ke Kongcu, kau memandang dirinya sebagai bajingan, apakah tidak merasa terlalu rendah diri seru Jen Pektu tiba-tiba? Membandingkan seorang tangan kanan Toksei sebagai kuku Garuda atau tukang pukul seng pembesar negara, apakah kau pun tidak merasa terlalu merendahkan diri balas ke Giyok Lang kalem? Air muka Jen Pektu berubah hebat, agaknya ia siap mengumbar hawa amarahnya tapi akhirnya dipaksakan juga untuk bersabar, ia tertawa terbahak-bahak. Haa 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 haa. Ke Kongcu, kalau bicara dengan aku harus sedikit tau sopan. Ehem, Jen Heng, ada satu persoalan aku ingin terangkan dulu kepadamu sehingga sampai waktunya Kuan Chong Piau Tau jadi serba salah seru ke Giyok Lang sambil tertawa. Urusan apa? Kuan Chong Piau Tau adalah seorang pedagang besar, maka terhadap orang-orang pemerintahan macam kalian merasa amat jari. Tapi kau pun harus ketahui ia takuti bukan ilmu silat kau Jen Heng atau beberapa laksa orang prajurit anak buah Tok Se, melainkan yang ditakutkan adalah kantor perusahaan ekspedisinya tak bisa dibuka terus, takut beberapa ribu orang anak buahnya yang tersebar di enam karsi dengan besar puluhan buah kantor cabang perusahaan tak bisa melanjutkan hidup. Ia merandek sebentar untuk mendehem, kemudian sambungnya, seandainya aku orang shik yang melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan sama sekali tidak memandang di dalam hati terhadap kau Jen Heng, bicara yang baik kita adalah kawan, bicara yang jelek mau coba pindah ke gelanggang adu senjata aku pun akan melayani terus. HMM. Apakah kekongcu ada maksud menggertak diri siow te dengus Jen Pektus sambil tersenyum dingin? Apa yang siow te ucapkan adalah kata sejujurnya, kalau Jen Heng tidak mempercayai kami pun tak bisa memaksa kau untuk mendengarkannya. Sudah-sudahlah. Kalian berdua tak perlu ribut lagi selaku Han Tiong gak melerai. Ada persoalan kita rundingkan bersama-sama buat apa cocok sendiri. Terima kasih telah menonton!